Halo fotografas, nama saya Bima Bitya Terima kasih sudah datang ke channel youtube saya Hari ini saya ada di titik 0 Jogja Di sebelah kiri ada bangeng BNI Sebelah kanan ada lapak-lapak UKM Sama kantor pos besar Sebelah sana Malioboro Monumen Serangganum 1 Maret Jadi sekedar sharing tentang Berapa sih jumlah foto yang Harus dihasilkan ketika Mulai dapat download pertama ya Jawabannya adalah saya nggak tahu Karena yang menentukan rejeki bukan saya Yang menentukan rejeki adalah yang di atas Jadi kalau dulu Saya itu cuma Nge-upload sekitar Satu foto per hari, itu aja kadang-kadang bolong-bolong Jadi officially saya dapat download pertama Download pertama saya adalah Egg waffle Jadi itu adalah waffle jajanan tradisional Di Hongkong ya, local snack street food gitu di Hongkong Waktu itu downloadnya Masih per downloadnya masih 25 cent Kalau sekarang udah tulen jadi 10 cent Cuman saya sih nggak peduli Mau dapatnya berapa cent juga Kayak adsense segala macam itu kan Dapatnya cuma klak-klik-klak-klik Dapatnya cent-centan semua Kalau di Indonesia Jadi saya Selama dapatnya sambil tidur juga Masa bodo gitu Nah jadinya Jujur saya dapat sales pertama Ketika Portofolio kayaknya berapa ya Antara 50 sampai 100an gitu Jadi buat teman-teman yang masih 5 foto, 10 foto Jangan patah semangat Terus aja Karena goalsnya bukan buat kayak besok pagi Tapi goalsnya adalah untuk menciptakan sebuah Apa ya Wealthiness Sebuah Kenyamanan hidup di masa depan Dimana teman-teman tetap bisa bekerja Dan dapat passive income Tanpa harus bekerja lagi misalnya Memutuskan memang nggak bekerja Pengen jadi full-time fotografer Atau pengen Apa loh Jadi Investor saham Seterserah mau jadi gold trader Juga boleh gitu Cuman artinya Kalau yang hobi fotografi Bisa mulai Apa namanya Memotret seperti saya Jadi ini kita menggunakan platform Namanya Starterstock Yang pengen daftar gratis Nanti link deskripsinya Saya tulis di bawah Yang kepengen belajar Lebih detail tentang Microsoft fotografi Langsung dari saya Juga bisa download e-book saya Saya punya 2 e-book Yang basic dan yang terapan Yang basic namanya Jualan foto dengan Starterstock Ini bener-bener pengenalan dasar Tentang apa itu Starterstock Kenapa harus jualan disini Kenapa harus mulai motret Dan dijual eceran Kalau yang e-book yang kedua Namanya Starterstock Itu tentang ilmu terapan Jadi buat teman-teman yang Memang udah daftar Udah nge-upload Udah nge-upload Tapi nggak approve-up-up Reject mulu Nah itu bukunya Starterstock Itu yang kedua Lalu Di buku kedua Juga saya kasih tau Cara nulis deskripsi Milih kata kunci Dan lain sebagainya Aduh Sangatnya nggak puasa Minum Terus Intinya terus berkarya Jadi Saya stok saya Sudah 3600an Foto Dan sekitar 140 Atau 150an Footage Nah Jujur sih penghasilan Belum Belum signifikan Artinya Belum bisa tuh Yang setiap Bulan Buat beli mobil Itu belum bisa Buat Ya bukan buat beli mobil Buat liburan Itu juga Ya bisa Tapi ya nggak jauh-jauh amat Gitu ya Cuman begini Saya belajar dari guru saya Di Bangkok Jadi dia sebenarnya orang Thailand Tapi tinggal di Sydney Dia tuh ibu rumah tangga Motretnya cuman Benda-benda sederhana Misalnya kamera Atau jam tangan Dikasih Background putih Pakai kertas Asturo Kertas HVS Motret paku Motret tip X Motret ball pen Pakai background putih Itu Beli fit or not Ibu rumah tangga Itu 5000 dolar Sebulan Luar biasa Mentor saya di Itali Karena dia memang Production house Dia bikin footage banyak Dia bikin video Advertising banyak Dia pernah upload screenshot Sampai 20 ribu dolar Luar biasa Jadi Saya kadang-kadang Ngerasa malu sendiri Jadi orang Indonesia 3.600 foto Masih kayak Kadang-kadang Upload Kadang-kadang enggak Walaupun saya berusaha Konsisten ya 10-15 foto per hari Ya Karena saya sendirian Sedangkan Si mentor saya Yang orang Itali itu Dia udah kayak Production house gitu Jadi Kontributornya banyak Makanya stoknya Gak main-main Bisa sampai 2.500.000 Banyak serius Kalau orang Lista terstok Yang udah serius-serius Yang udah bloody hell Stok fotonya banyak Jadi Saran saya sih Jangan Jangan patah semangat Teman-teman Kalau misalnya Yang suka Ayo Segera Motret Saya juga hari ini Cuman Bukan hari ini Udah bertahun-tahun Saya 5 tahun lebih Pake kamera ini Jadi ini kamera EOS M Sederhana Lensanya juga 22mm Saya punya 3 lensa 22mm Yang ini Kemudian 18-55mm Sama satu lagi Lensa Lensa Kayak third party Namanya lensa Fujian 35mm Fx F-nya 1.6 Buat bikin footage Dan lain-lain Jadi Stay tune ya Di youtube ini Saya akan banyak sharing Saya akan ajak teman-teman Muter-muter lagi Saat ini di Jogja Mungkin suatu ketika Nanti di Bali Mungkin di Bandung Kita akan motret-motret lagi Tempat-tempat yang menarik lagi Subscribe di channel ini Nyalain loncengnya Ting-ting Biar kita bisa Ketemu terus ya Dan terima kasih Sekali lagi Subscribe-nya Support-nya Buat yang sudah download E-book saya tadi Dua e-book saya tadi Sangat membantu saya Untuk bisa terus berkeliling Berkelana Untuk bisa berkarya terus Tetap semangat Tetap sehat Sampai ketemu di video berikutnya Saya Bimadit ya